Rek, 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 ini ada syarat penting, ayo Rek. Iya Rek, apa ini? Kok ada konggung? Ini, kok ee suara ini bungka, mau ikhiri? Kam, bangsa Indonesia, jembatin, menyiapkan, kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, yang lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempur yang sesingkap-singkapnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Atas. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Atas. Pada 17 Agustus 1945, sebuah negara telah lahir, Indonesia. Namun ancaman asing segera menghampiri negara yang baru saja berusia belasan hari itu Seluruh rakyat Indonesia dengan persiapan yang minim harus siap mempertahankan kedaulatannya Berikut adalah tampilan teatrikal pertempuran Surabaya 1945 Teritori suci Di seluruh penjuru kota Surabaya Para pemuda dan laskar rakyat melakukan pengepungan dan pelucutan senjata Dari markas-markas tentara Jepang yang ada di kota Surabaya Pentrokan antara pemuda dan bala tentara Jepang tidak bisa dihindarkan Antara lain markas Kaigun di Kubeng Markas Kohara Putai di Gunung Sari Markas Kempetai dan bahkan gudang senjata Jepang terbesar di Asia Tenggara Yaitu Don Bosco Tenang, tenang saudara Kita akan masuk ke gedung Don Bosco Untuk merebut senjata dari tangan tentara Jepang Betul itu saudara-udara Kita harus mempercayakan kepada M. Yassin Untuk berunding dengan komandan tentara Jepang dalam ini Pada akhir Oktober 2019 145 Tentara Inggris sudah mulai masuk dan tersebar di dalam kota Surabaya Merasa sebagai pemenang perang dunia kedua Mereka meremehkan kekuatan pemuda-pemuda Surabaya Yang telah merebut senjata seragam dan peralatan tempur dari bala tentara Jepang Dan tak kalah penting adalah semangat untuk merdeka Tak ada pilihan lain Hanya merdeka atau mati Di beberapa tempat terjadi peristiwa bentrokan antara tentara Inggris dan arek-arek sumber Tentara Inggris secara sistematis mulai memasuki kota Surabaya Kemudian secara sepihak menduduki tempat-tempat strategis di dalam kota Salah satu peristiwa yang membangkitkan amarah rakyat Surabaya adalah peristiwa di gedung RRI Simpan Tentara Inggris secara membangkit kota telah melakukan penembakan terhadap para petuguh yang berkumpul di luar gedung tersebut Tentara Inggris Terima kasih telah menonton! Tentara Inggris secara sepihak Tentara Inggris secara sepihak oleh tentara Inggris berusaha melancarkan serangan balasan di beberapa tempat Tentara Inggris berusaha melancarkan serangan balasan di luar gedung-gedung di sekitar Raja Wali Gedung Internasio dan beberapa tempat lain di dalam kota Surabaya Terima kasih telah menonton! Bertrand beginnicos Terima kasih telah menonton! Tentara Inggris mengalami kekalahan. Pasukan Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir AWS Malabi nyaris tersaku bersih. Dan Brigadir AWS Malabi pun tewas pada 30 Oktober 1945. Untuk membalas kekalahan dari pertempuran fase pertama, tentara Inggris menyebarkan pamflet-pamflet dari udara yang berisi perintah agar arek-arek Surabaya menyerahkan senjata sambil mengangkat tangan kepada tentara Inggris atau Surabaya dihancur lemburkan dari darat, laut, dan udara. Untuk pertama kalinya, dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, Indonesia mendapatkan tantangan berperang dengan bangsa asing. Dan bangsa Indonesia pun menjawabnya dengan semangat pantang menyerah. Arek-arek Surabaya sudah bersiap untuk menghadapi tantangan tentara Inggris tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara Pakbo-Pakbo Soto, Pakbo-Pakbo Tahu, Saudara-saudara Orang Medina Dura, Tukar Romenan, Saudara-saudara Womong Kampung Surabaya, Saudara-saudara arek-arek Surabaya, Pemudah-pemudah Surabaya, Dan saudara-saudara semua Pemudah-pemudah Indonesia yang tergabung dari pasukan-pasukannya masing-masing di Surabaya ini. Habiskan makhluk kita. Pertahaninlah kepada kita ini. Tuhan akan berserta kita. InsyaAllah saudara-saudara, kemenangan akhir, pasti kita yang mencapainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berdiri. jijik nilasa. pada 10 November 1945 tepat pukul 6 pagi tentara Inggris mewujudkan tantangannya kota Surabaya diserang habis-habisan dari darat, laut, dan udara para arek-arek Surabaya dan pejuang Indonesia pun bertahan dengan sebuah kekuatan Inggris sesumbar bahwa mereka akan menaklubkan Surabaya setelah tiga hari namun pada kenyataannya pada hari pertama pertempuran mereka kembali kehilangan nyawa seorang perwira tingginya Brigadir Robert Guy Lauder Simon akhirnya Inggris bahwa dapat menguasai kota Surabaya setelah tiga minggu pertempuran yang sangat selesai disk racket menyembayar kitap ditemak ses disability Terima kasih telah menonton! 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 Dalam tempat-tempat sejarah Dengan sosokmu yang Penuh gairah Mempertahankan bangsa yang terjajah Dengan darah dan nyawa Juga berpungkus kemana Hanya untuk Sebuah kata Merdeka Tapi Kini kau tersenal Membaca zaman Terkejok menangat nafas Yang berbata Namamu kian kusat Begitu asil Kau penyeliti dalam Ramai dekorasi yang Muntah Muntah atas Kau pernah Diupakan Bersama Sampai Juga berbata 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 Terima kasih.